hai 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 teman-teman seperti biasa aku mau share kegiatan keseharian aku lagi nih kali ini udah video sekitar jam setengah tigaan ini di hari puasa kedua seharian ini aku tuh belum bisa ngapa-ngapain temen-temen nemenin abang dinan sama rikavin main aja mereka nggak sama sekali nggak bisa ditinggal berdua jadi harus dilihatin terus karena kan kemarin-kemarin pada sakit sekarang udah mulai sembuh udah mulai ada tenaganya lagi jadi suka bercanda-bercanda kayak gitu namanya anak cowok ya kadang-kadang adiknya suka iseng terus kalau nggak abangnya suka iseng nah alhamdulillah ya ini udah sekitar jam setengah empat mamaku tuh udah bisa nemenin adikavin sama abang dinan jadi aku langsung ke dapur karena biasanya tuh kalau misalnya lewat dari asar aku masak takutnya nggak kejar suka soalnya suka ada iklan-iklannya gitu iklannya dalam arti suka digaungin sama di abang dinan sama adikavin gitu kalau temen-temen biasanya masak buat buka puasa tuh mulai dari jam berapa sih apa dari pagi udah dicicil atau atau sekitar jam berapa gitu kalau aku biasanya paling cepat tuh jam satuan atau jam dua nah ini hari ini aku tuh keteteran banget karena kan seharian gitu abang dinan sama adikavin nggak bisa ditinggal ini aku baru mulai masak tuh sekitar jam setengah empatan gitu temen-temen emang sih masaknya simpel cuma bikin buncis cah daging aja sama ayam telur asin ya tapi tetep aja kadang ngerasa keburu-buru kalau udah lewat asar karena kan nanti ya harus kepotong mandin abang dinan atau abang dinan minta makan atau adikavin minta makan juga ya jadi berasa keburu-buru aja kalau misalnya baru mulai masak ya misalnya ambat gitu ini aku potong-potong bawang putihnya pakai chopper yang ditarik itu temen-temen harganya murah banget Rp10.000 dan berguna banget buat aku jadi bisa motong-motong bawang putih bawang merah atau cabai juga bisa jadi kalau mau kita bikin sampel matah tuh bisa banget nggak perlu-peru diiris-iris tinggal ditarik-tarik aja pakai chopper ini ini harganya bisa di shopee terus nanti ada linknya di deskripsi box ya kalau teman-teman ada yang mau seperti yang aku bilang tadi aku masaknya simpel aja sebenarnya cuma bikin buncis cah daging aja sama ayam telur asin ini aku lagi bikin buncis cah daging tadi aku udah lumis-lumis bawang putih karena bumbunya cuma bawang putih aja ya teman-teman terus aku pakai daging giling yang udah aku rebus kemarin jadi biar lebih cepet ini langsung aku masukin buncisnya tadi bawangnya udah harum dagingnya juga udah harum aku masukin buncisnya langsung biar makin enak nanti aku mau tambahin sama saus tiram secukupnya aja ini aku pakai saus tiram merek sahuri aku yang pakai yang saus tiram aja biar enak-nakarinnya langsung aku udah aduk nanti tetep aku tambahin seasoning ya kayak kaldu jamur garam gula sama lada di saat video ini tayang berarti udah puasa hari ketiga ya teman-teman mau masak menu apa nih hari ini pasti enak-enak ya masakannya dan masih banyak banget menunya kalau aku tuh emang biasa cuma masak dua menu aja yang utama karena kalau misalnya terlalu banyak menu takutnya nggak habis gitu kan terlalu kalap masak jadinya malah nggak habis saya mau jadi mau bazir gitu yang paling sering tersisa tuh sekarang tuh gorengan atau menu takji lain karena adikku tuh suka tiba-tiba kepingin makanan yang dibeli tapi ternyata nggak kemakan jadi sering kebuang gitu teman-teman sayang banget kan aku selalu sekarang masaknya ya berusaha sepas-pas mungkin biar nggak kebuang tadi sayurnya udah aku tambahin air terus aku langsung tutup dulu sebentar biar kita matengin nanti kita cobainnya pas mau buka pas buka puasa aja ya jadi jangan jangan ditambah-tambahin garam lagi kayaknya sih udah cukup ya karena udah paket saus tiram abis ini lanjut aku mau olah ayam saus telur asin untuk saus telur asinnya aku pakai saus yang jadi aja ini dari merek roiko aku sih belum pernah nyoba bikin yang aku pakai langsung dari telur asinnya ya kayaknya mungkin lebih enak tapi aku belum pernah bikin dan belum tahu resepnya nah ini ayam yang kemarin aku marinasi pakai tepung bumbu ya yang aku olah kemarin aku mau baru dan lagi ke tepung bumbunya juga aku pilih-pilih yang udah telah udah kelomer banyak bumbunya biar enak aja gitu ya ini gampang banget udah masuk semua tinggal kita kocok-kocok aja ini tuh aku ngeliatnya tuh kayak bikin di ini loh temen-temen disilin juga kayak gini bikinnya dikocok-kocok gitu kalau nggak kalau itu aku pernah lihat ini tinggal kita goreng aku udah panasin wajan minyaknya minyak yang kemarin yang aku pas goreng bakwan masih bagus jadi aku pakai lagi buat goreng ayam tadi tuh aku sempet galau mau bikin ayam saus telur asin atau ayam saus asam manis karena ini baru pertama kali aku bikin ayam saus telur asin yang buat dimakan bareng-bareng keluarga ya sebelumnya aku pernah masak tapi itu aku makan sendiri aja takutnya tuh tadi aku pikir takutnya pada nggak suka tapi ternyata pada suka bilang enak dan aku seneng banget walaupun bikinnya seadanya satet gitu tapi ternyata orang-orang rumah suka ini ayamnya kita masukin aja di api cenderung besar ya temen-temen tapi nanti kita bolak-balik gitu biar nggak gosong masaknya sebentar aja sih sebenarnya nih karena kan ayamnya kecil-kecil jadi cepet banget matangnya nah enaknya kalau ayam udah dimarinasi yang kayak kemarin aku bikin itu jadi ayamnya tinggal ditepungin pakai tepung kering aja nggak perlu harus pakai tepung basah lagi jadi lebih cepet aja kalau kita buat masak tapi kalau misalnya temen-temen maunya ayam yang crispy kayak ayam fried chicken gitu ya tetep harus berkali-kali ditepungin ya biar tepungnya makin tebel kalau aku kan nggak karena ini kan bukan ayam tepung kayak crispy gitu lebih kayak ayam pokok yang udah dilapisin terus tapi nggak terlalu crispy banget ini buih-buihnya udah mulai berkurang berarti tandanya ayamnya udah mulai mateng ini kita balik-balik gitu temen-temen nanti kalau udah mateng kita angkat ini udah mateng warnanya golden brown gitu bagus banget warnanya ya rasanya enak oh iya tadi aku sempet lupa aku tepung bumbunya tuh aku tambahin tepung beras ya temen-temen soalnya biasanya tepung bumbu tuh cenderung asin sedangkan aku tuh kayak kalau asin banget aku takut nggak bisa karena kan ini saus telur asin juga jadi tadi tepung bumbunya aku tambahin tepung beras gitu biar crunchy juga sih sebenernya aku biasa kalau misalnya bikin tepung bumbu tetep aku aku usahain kalau ada tepung beras aku tambahin tepung beras biar jadi crunchy nah ini gucicah dagingnya udah mateng siap disajiin gitu aku langsung taruh di tempat wadah saji alhamdulillah ini enak banget temen-temen nih kayak di Chinese food gitu ya menu yang simpel banget cuma bawang putih sama saus tiram sebenernya lebih enak kalau temen-temen punya minyak wijen tapi kali ini minyak wijennya aku lagi habis jadi nggak aku pakein lanjut aku mau bikin ayam saus telur asin ini aku udah panasin mentega kalau dari caranya kan dia panasin mentega terus nanti kita bakal tumis bawang putih sama cabai ini aku memakai menteganya secukupnya aja sekira-kiranya aja mentega menteganya udah syair lanjut aku masukin bawang putih aku tumis-tumis terus nanti aku tambahin cabai merah iris habis itu kalau ditulisannya sih kalau ada pake susu full cream ya ditambahin tapi kan aku nggak ada jadi aku pake air aja ini kasih aku air sedikit 1 per 3 gelas sih kalau ditulisannya sedikit banget ya terus aku masukin bubuk saus telur asinnya merek loiko aku baru pertama kali sih pakai merek ini sebenernya ada merek lain nggak sih temen-temen kalau untuk bungkus saus telur asin boleh dong yang tahu share di kolom komentar ya ini ayamnya tadi udah aku masukin langsung aduk-aduk cepet aja biar nggak terlalu basah biar tetep crunchy terus tadi aku tambahin kaldu jamur sama garam sedikit terus lada dikit aja buat pemanis takutnya kan rasanya kurang-kurang gitu jadi aku tambahin sedikit aja nah ini udah mateng langsung aja aku taruh di wadah saji saya buat ayam saus telur asin aku memanasin nasi goreng kebetulan tadi kan sih yang ada nasi sisa ya aku bikin nasi goreng buat makan abang dena sama adik kavin tapi ternyata nggak abis jadi aku mempanasin lagi buat buka puasa Alhamdulillah Masya Allah ini menu buka puasa hari kedua aku ada bunci ceh daging sama ayam saus telur asin ini udah mau menjelang maghrib ya temen-temen aku baru nyajiin ke meja makan dan adik aku beli gorengan banyak banget dan ini nggak abis ternyata terus aku bikin teh manis juga buat adik aku sama mamaku kebetulan suami aku lagi kerja jadi dia nggak makan di rumah dia makannya di jalan jadi aku siapin buat mereka aja buat mama sama adik aku menu simple satut aja tapi enak dan bergizi buat keluarga Alhamdulillah buat buka puasa hari kedua makanan-makanannya udah disajiin lanjut aku bakal buka puasa dulu nah terima kasih temen-temen yang sudah nonton semoga menghibur temen-temen see you my next video bye 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 bye